Intro Masih belum sempurna Dari G.A.G. Glenn Membuat peluang dari Singapura Gagal diwujudkan menjadi goal Offside Tak terjadi offside Ya Lukman berada dalam posisi offside Kita bisa lihat tadi mereka kapan Iya betul sekali terjadi offside Iya namanya di tarif luar ya Lukman Dukar oleh Muhammad bin Ismail Diantikan oleh Muhammad bin Ismail Main yang berkiprah Bersama klub Terengganu Berposisi juga sebagai tracker Kita bisa lihat disini kedudukan Masih sama ya Setelah kurang lebih 30 menit Babak kedua ini berjalan Masih satu-satu Iya belum berubah Masih sama kuat Satu-satu Jika terus seperti ini Mungkin nanti akan ada adu penalti Dan kira-kira siapa kesit? Iya ini masih babak penyisian ya Jadi tidak ada partai Tos-tosan istilahnya seperti itu Oh Ngaris saja Dan akhirnya Tercipta lagi Satu goal penamaan untuk Singapura Menjadi 2-1 Ya ini antisipasi yang Dirang cermat tadi Dari penjaga gawang Muhammad Ghani Terhadap pergerakan dari Haris Stewart Sehingga Haris bisa memanfaatkan Kesalahan penjaga gawang Malaysia Untuk kemudian menciptakan Goal Yang kedua Haris Stewart Berhasil menciptakan goal Bagi Singapura Dan mengubah kedudukan Menjadi 2-1 Sebuah kesalahan ya Yang akhirnya harus dibayar mahal Oleh Malaysia kita lihat Ya Terjadi kelengahan Antisipasi yang Tidak cermat dari pemain-main Malaysia Sehingga Haris Stewart Betul-betul lepas Dari pengamatan Ya Ada kesalahan yang tadi Dilakukan ya Oleh Muhammad bin Rusmini Yang tidak melihat Pergerakan dari Haris Stewart Terima kasih